1 unit rumah yang diketahui milik Imam Mustafa warga RT-12 di desa Pimpin, Tanjung Palas Utara Ludes di Lahab Sijago Merah Selasa 5 Oktober sekirap pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah Diketahui akibat peristiwa tersebut menyaris mendalam korban jiwa seorang wanita berumur 84 tahun bernama Nenek Indung Berdasarkan informasi yang dihimpun rada terlakan televisi, kejadian tersebut membuat warga sekitar ikut panik Pasalnya, api saat itu secara cepat melahap rumah kayu tersebut dan nyaris menyebar ke rumah warga lainnya Beruntung saat kejadian, Nenek Indung yang saat itu sedang berbaring di kamarnya karena sakit dapat terselamatkan oleh cucunya Komandan Koramil 090304 TPU Kapten Infantri Muhammad Jamil saat diwawancara menyampaikan Adanya informasi terbakarnya satu unit rumah Pihaknya segera menerjunkan anggota Babinsa serta TAPU Bolon Untuk bersama melakukan pemadaman bersama Dengan tangki profil, akan tetapi tak ditampik karena hanya menggunakan alas adanya Sehingga pemadam tak cukup optimal Rahmat Romadani melaporkan Terima kasih telah menonton!